Halo selamat datang di channel youtube tolong, saya akan membantu permasalahan teman-teman semua kali ini saya mau sharing gimana cara kita lacak resi kurir rekomendasi Tokopedia jadi ini Tokopedia itu punya fitur kurir rekomendasi yang kita gak bisa pilih ya kurirnya itu siapa jadi ini langsung ditentukan oleh Tokopedia antara lain ada ID Express, ada JNE, terus sudah kita harus cepat, jadi macam-macam ini kurirnya nah untuk kita ngecek pengiriman untuk si paket kita ini, kita gak bisa ngirim atau lacak di salah satu agennya misalnya di agen JNE langsung di website JNE itu betul gak bisa jadi kita cuma bisa ngelacak disini aja ya, di halaman tokopedia.com kurir rekomendasi nah ini kita cuma bisa lacak disini aja kenapa seperti itu? karena memang kurir rekomendasi ini beda-beda jadi misalnya dari seller nanti diambil, di pick up-nya oleh ID Express, terus sampai ke gudang dari gudang nanti dianterin ke pelanggan itu dengan JNE, itu bisa banget kayak gitu ya nah ini kita contohnya mau ngelacak paketnya, ini kita klik aja lalu lacak pengiriman nah ini seperti ini ya bosbis semua, ini bisa dilihat ini pick up-nya oleh ID Express, tapi setelah sampai gudang ini terus ganti kurirnya sama JNE, jadi ini macam-macam kurirnya nah itu ya, kita bisa lihat presinya seperti ini oke itu aja infonya, semoga bermanfaat kalau bosbis semua suka dengan video, jangan lupa klik like, subscribe akun ini dan kalau ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati